Untuk mendapatkan nilai A, B, dan C, pertama-tama kita perlu melakukan perhitungan terhadap AX min 5 kuadrat. Nah, sebelumnya teman-teman perhatikan nih, kalau kita punya A min B kuadrat, maka hasilnya adalah A kuadrat dikurangkan 2 kali A kali B ditambah B kuadrat. Nah, berarti dalam hal ini AX-nya adalah A dan B-nya adalah 5. Maka kita peroleh A kuadrat, berarti AX kuadrat dikurangkan 2 kali AX kali 5 ditambah 5 kuadrat. AX kuadrat berarti A kuadrat X kuadrat dikurang 2 kali AX kali 5, berarti 10 AX ditambah 5 kuadrat, yaitu 25. Nah, sekarang berarti kan nih, di sini koefisien X kuadratnya 16, di sini A kuadrat, berarti kita peroleh nilai A kuadrat, yaitu sama dengan 16. Maka, nilai A bisa kita peroleh akar dari 16, tapi bisa plus minus ya. Oke, berarti jawabannya adalah plus minus 4. Nah, sekarang koefisien X ini B, kita punya koefisien X ini, ini adalah minus 10 A, berarti kita peroleh di sini nilai B sama dengan minus 10 A. Nah, karena nilai A-nya bisa 4 dan minus 4, maka nilai B-nya juga bisa ada 2 nih. Kalau misalkan A-nya 4, berarti B-nya adalah minus 10 dikalikan 4, yaitu minus 40. Kalau A-nya minus 4, berarti nilai B-nya adalah minus 10 dikalikan minus 4, berarti 40. Nah, kemudian di sini konstantannya C. Kita peroleh di sini konstantannya 25, maka nilai C sama dengan 25. Nah, jadi kesimpulannya itu ada 2 jawaban. Yang pertama, itu ketika A-nya 4, terus B-nya yang 40, dan C-nya 25. Lalu, yang kedua adalah ketika A-nya minus 4, B-nya 40, dan C-nya 25. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.